Salam semangat Tuhan dimanapun kita berada Dari pagi hari ini Kita bawa hidup kita kepada Tuhan Kita bawa menikmati hadirat Tuhan Kita bawa menikmati penyembahan kita kepada Tuhan Kita bawa kata-kata di saat ini Bapakku akan menyembahku di sini Bapakku datang Menyembahku di sini Ku percayakan Ada bagiku Bapakku datang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kami mengaku bahwa engkau adalah Allah yang hebat Allah yang berkasa Allah yang ajaib Kami bersyukur saat ini Tuhan Kami masih boleh diberikan kesempatan Untuk menikmati Mandiranmu Kami boleh menikmati setiap masa kehidupan kami Kami bersyukur padamu ya Tuhan Pada saat ini Bapak Kami mau menikmati berkat firman Tuhan Urapi hambamu Pakai mulut bibir hambamu tuh Apapun yang ia sampaikan tuh Boleh merema dalam setiap hidup kami Untuk hormat kemuliaan namanya Berkati kami selalu hati yang menyaksikan live streaming ini Biarlah Tuhan live streaming ini boleh menjadi barang Membawa kemenangan bagi setiap umatmu yang merindu Terima kasih tuh Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap menikmati dan mendengarkan firman Salam Salam saudara Apa kabar? Pastinya bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja Tentunya ada kerinduan untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang lain Seiman untuk dapat beribadah bersama-sama di hari minggu Saudara tentunya saudara punya kerinduan Untuk beribadah datang ke rumah Tuhan Datang ke baik Allah Datang ke gereja Untuk menikmati suasana ibadah dan beribadah dengan sukacitanya bersama dengan saudara yang lain Ibu bapak yang dikasih Tuhan Pastikan saudara hari ini dalam keadaan yang sehat Sudara setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang diperhadapkan Yang datang dalam kehidupan kita Dari pagi kita bangun Kita membuka mata Kita diperhadapkan untuk bangun dan bergerak Dan bakit itu berjalan Atau tetap Akan melanjutkan tidur kita Dan sesudah bangun kita diperhadapkan lagi Kita mau melakukan hal apa Kita mau bekerja Atau mau bersate-sate saja Saudara Pilihan-pilihan ada di hadapan saudara hari ini Pilihan-pilihan itu yang akan menentukan kehidupan saudara Di masa yang akan datang Pilihan saudara hari ini menentukan kebaikan hari esok Saudara tentukan pilihan terbaikmu hari ini Tentukan pilihan terbaikmu hari ini Pilihan hari ini menentukan hari baikmu di hari esok Pilihan terbaikmu di hari esok Mau masa depan yang penuh dengan harapan Atau masa depan yang penuh dengan kesuruhan Pilihanmu hari ini menentukan kebahagiaanmu Kebahagiaanmu ditentukan oleh pilihanmu hari ini Kebahagiaan pulang bicara soal di rasa-rasa Tapi kebahagiaan di berbicara masa pilihan hidup Engkau mau bahagia atau mau menderita Engkau mau bahagia atau kau mau hidup dalam kesusahan Suka citamu ditentukan oleh isi hatimu Saudara tentukan pilihan terbaikmu hari ini Dimulai dari Ada seorang yang bernama Yabes Yang menentukan pilihan hidupnya dengan tepat Dalam satu tawarin keempatan yang ke-9 dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Nama Yabes itu artinya Telah dilahirkan dengan kesakitan Artinya dengan penderitaan Dengan kesusahan Artinya Yabes terlahir dalam kondisi Dari lahirnya dia sudah susah Sudara Tapi disitu Yabes menentukan pilihan hidupnya Disitu Yabes menentukan pilihan yang tepat untuk mengubah nasibnya Sehingga nasib buruk Yabes diubah oleh karena imannya Yang dideklarasikan terhadap keyakinannya kepada Tuhan Dalam ayat yang ke-10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel Katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dari kesakitan Yabes punya iman dan pengharapan bahwa Allah yang dia sembah Sanggup memberkati hidupnya berlimpah-limpah Yang berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu Yabes percaya bahwa daerahnya Daerah wilayah kerjanya Daerah kekuasanya Daerah jangkauannya akan diperluas oleh Tuhan Apa artinya memperluas daerahnya adalah upgrade Kapasitas Kapasitasnya di-upgrade Sehingga mampu memikul sebuah tanggung jawab yang besar Yang akan diembannya Untuk dapat menikmati hasil yang besar Tidak mungkin tanggung jawab kecil punya hasil yang besar Tanggung jawab yang besar Membuahkan hasil yang besar Sudah Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dia percaya bahwa Yabes Mendeklarasikan pilihannya bahwa Allahnya Akan menyertai sepak terjahnya Akan menyertai pekerjaannya Akan menyertai hidupnya Dan melindungi aku daripada malah betahkan Ibu mama Saudara yang dikasih Tuhan Yabes percaya bahwa dalam situasi yang mengejutkan Situasi yang memungkinkan bahaya menipat dirinya Tapi Yabes punya keyakinan yang kokoh Punya keyakinan yang teku bahwa Allahnya yang akan Melindungi Melindungi Meng-cover Mem-protect Hidup Yabes Dari malah betahkan Dari bahaya Dari kebangkutan Dari kerugian Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Orang yang sehat Lebih besar Kemungkinan Melakukan perkara-perkara yang besar Bukan berarti orang yang kurang sehat Orang yang sakit Tidak bisa melakukan pekerjaan besar Tapi orang yang sehat Lebih banyak Punya peluang Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Sehingga kesakitan Tidak menimpa Dia percaya Walaupun terlahir dalam kondisi Pesakitan Atau kesakitan Atau penderitaan Tapi Yabes Punya iman yang besar Bahwa dia Akan baik-baik dan sehat Sehat saja Jadi Masalah sehat Itu tergantung Dengan iman saudara Masalah sehat Tergantung Dengan ucapan Saudara juga Masalah sehat Tergantung Apa yang Engkau pikirkan juga Dan Allah Mengabulkan Permintaannya itu Sungguh luar biasa Saudara Bahwa Yabes Doanya Didengar Oleh Tuhan Doanya Dikabulkan Oleh Tuhan Permintaannya Dikabulkan oleh Tuhan Karena Yabes Punya Iman yang benar Punya Pilihan yang tepat Dia mengandalkan Tuhan Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Di hadapan Tuhan Sehingga disitu Pada bagian Kalimat terakhir Dikatakan Dan Allah Mengabulkan Permintaannya itu Saudara Alakah bahagia Jika sebuah Permintaan Permohonan Dikabulkan Proposal Kita dikabulkan Oleh Tuhan Bahwa Tuhan Saya mau Ini Tuhan Saya minta Tuhan Mengabulkan Artinya apa Artinya Bahwa Apa yang kita inginkan Yang kita minta Kepada Tuhan Selaras Dengan Apa yang menjadi Isi hati Tuhan Isi hati Tuhan Adalah ingin Memberkati Sudara Isi hati Tuhan Adalah ingin Membuat Sudara Punya Kapasitas Yang besar Untuk dapat Berkarya Menjadi Alam Kesaksian Tuhan Dan Allah Menyertai Hidup Orang Yang mengandalkan Tuhan Pilihan Pilihan yang tepat Menentukan kehidupan Yang sejahtera Dan bahagia Sekali lagi Pilihan yang tepat Menentukan kehidupan Yang sejahtera Dan bahagia Jika Sudara Ingin Sejahtera Dan bahagia Sudara harus Menentukan Pilihan Sudara pada Hari ini Untuk hari Baikmu Di hari Esok Pilihan yang tepat Menentukan Kehidupan Yang Sejahtera Dan Bahagia Sudara Kita akan membaca rendungan kita pada hari ini adalah terambil dari lukas pasalnya kelima Sudara, lukas pasalnya kelima ayat 1 sampai dengan ayat 11 Ada yang pertama Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Pada suatu kali Yesus sedang berjalan Dan berdiri di pantai danau Genesare Sudara, Yesus itu bukan orang yang malas Yesus itu bukan seorang pribadi yang hanya ongkang-ongkang kaki Yesus itu bukan seorang pribadi yang hanya berbagi, berbagi dan berbagi Tapi ingin mendapatkan sesuatu yang dia harapkan Tapi Yesus adalah seorang sosok pribadi yang dia bekerja Dia tidak bisa tinggal diam Dia sedang berjalan dan berdiri di pantai danau Genesare Dia mengamati ada banyak orang sedang berlalu-lalang Ada orang bekerja, ada orang bermain Dan disitu dikatakan sedang orang banyak mengerumuni dia Orang banyak sedang bergesak-gesakan Mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Rupanya Yesus punya satu tujuan Bahwa dia bergerak, berjalan Mendatangi orang-orang untuk menyampaikan pesan Allah Menyampaikan firman Allah Untuk memperdengarkan firman Allah Untuk menyampaikan berita dari Allah Berita apa? Berita apa yang harus didengar oleh orang-orang yang sedang sibuk bekerja Saudara, Yesus bukan mendatangi dan mencari orang-orang yang lagi nganggung Yesus sengaja mendatangi orang-orang yang sibuk bekerja Orang yang sedang bekerja Bukan mendatangi orang yang sedang menganggung Saudara, apa yang bisa kita lihat? Kita petik dari bagian ayat yang pertama Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Tanu Kelesare Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Hendak mendengarkan berita dari Allah Berita apa? Berita yang menyenangkan? Berita yang mengeberikan? Atau kabar buruk yang akan didengar? Saudara, pastikan saudara Saudara mengkonsumsi asupan berita-berita yang membuat hidup saudara punya semangat hidup di tengah-tengah situasi yang sulit Di tengah situasi dalam mencari, dalam bekerja mencari nafkah Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saudara Ataupun saudara dapat menjadi berkah bagi banyak orang Itu dibutuhkan kekuatan Kekuatan itu bisa kita dapatkan dan terima dari berita-berita yang kita dengar Berita apa yang kau dengar hari ini Firman Tuhan berkata Ketika engkau mendengar firman Tuhan Maka akan timbul iman kepada Tuhan Jika iman sudah timbul apapun yang kau kerjakan Engkau akan percaya diri Bahwa Allah menyertai saudara seperti doa Yabes Engkau akan menyertai aku Ayat yang kedua dikatakan saudara Ia melihat Yesus melihat dua perahu di tepi pantai Yesus melihat dua perahu di tepi pantai Ada dua perahu di tepi pantai saudara Nelayan-nelayanya telah turun Dan sedang membasu jalannya Jadi pada waktu itu Nelayan-nelayan yang sudah minggir dari tengah laut Dari menjala ikan Dia akan minggir Membasu jalannya Membersihkan jalannya Dan Menikmati dan Membuat Apa hasil tangkapannya Itu dibereskan Tapi apa yang terjadi pada waktu itu Ketika Yesus melihat dua Perahu yang diknakodai oleh para nelayan-nelayan saudara Pada ayat yang ketiga Ia naik Kedalam salah satu perahu itu Ia naik Kedalam salah satu perahu itu Yaitu Perahu Simon Perahunya Simon Yang dinaiki oleh Yesus Yesus naik ke dalam perahu Simon Untuk apa Dan Menyuruh dia Menyuruh Simon Supaya menolakkan Lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Lalu ia duduk Yesus Menjadikan tempat Dimana ia ada Itu adalah Pahit Allah Yesus menjadikan Dimana ia berada Itu tempat penyembahan Kepada Allah Yesus menjadikan tempat Dimana berada Menjadikan tempat Berita firman Allah Berita firman Allah Oleh Yesus adalah berita firman Tuhan Berita yang membuat hidup seseorang Menikmati kehidupan bersama dengan Allah Pada ayat yang keempat Katakan setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalanmu Untuk menangkap ikan Ayat yang kelima Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi kadangkan menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Ataikan anda Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Saudara perhatikan Sejumlah besar ikan Orang yang bekerja Tentunya dia akan mengharapkan hasil yang besar Hasil yang banyak Hasil yang menguntungkan Tidak ada orang yang bekerja Tidak mengharapkan suatu hasil Jadi pastikan saudara Ada target dalam pekerjaanku Bahwa engkau ketika bekerja Memiliki Satu hasil yang Menyenangkan dan memuaskan Tapi pada faktanya Pada kenyataannya Ada banyak orang bekerja Tidak bisa Menghasilkan hasil yang Memuaskan Dan ada banyak orang menyerah Dan ada banyak orang putus asa Ada banyak orang merasa bahwa Usahanya sia-sia Usahanya telah gagal Jangan menyerah Jangan menyerah Sudara Masih ada harapan Untuk hari esok Dalam kehidupan Sudara Setelah selesai berbicara Dia berkata kepada Simut Simut itu adalah Seorang pelayan yang handal Seorang pelaut yang handal Dia tahu bagaimana musim ikan banyak Dan musim ikan tidak ada Ketika dia menjatuhkan jalannya ke dalam laut Dipastikan bahwa ia bisa menangkap sejumlah besar ikan Tapi hari itu Simut mengalami kegagaran Ilmu pelayanannya Ilmu kelahutannya Ilmu pelayan Nelayanya Tidak ada manfaatnya Tidak ada fahidahnya Dia sudah menepar jalan ke kanan Menepar jalan ke kiri Mungkin dengan sekuatan Akan sejauh mungkin Dan dia pastikan bahwa Pengamatannya itu juli Dan dia berharap bahwa Pengamatannya itu pasti ada hasilnya Tapi telah semalam malaman Dia gagal Berapa banyak diantara kita Yang sudah bekerja Mati-matian Sudah berusaha sekeras-kerasnya Tapi banyak kegagalan yang kita alami Saudara Orang yang sukses Itu bukan orang yang tidak pernah gagal Orang yang sukses adalah Orang yang Pernah gagal Tapi dia bangun kembali Untuk berusaha mencoba kembali Mencoba kembali Dan mencoba kembali Ia tidak menyerah Dia orang yang Berhasil dalam hidupnya Tapi ada kalahnya Orang yang berhasil itu Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Tapi disini Yesus menyampaikan Membawa berita Daripada Allah Suatu berita yang menyenangkan Yesus berkata kepada Simon yang gagal Dalam menjala ikan Bertolonglah ke tempat yang dalam Saudara Kenapa Yesus tidak menyuruh Menebarkan jalan di tepi pantai Kenapa Yesus tidak menyuruh Menebarkan jalan di tepi pantai Kan secara Tidak mengeluarkan tenaga banyak Tidak usah susah-susah Ditebarkan saja disitu Tidak perlu tenaga yang luar biasa Kenapa Yesus tidak menyuruhkan hal itu Saudara Ikan yang besar Hanya ada Di tengah Ikan yang besar Bukan tempatnya Komunitasnya ada di tepi pantai Mungkin Pernah dijumpai Ada ikan yang besar Di tepi pantai Itu hanya satu kebetulan Karena ikan itu terdampak Di tepi pantai Dan itu jumlahnya Mungkin hanya dalam hitungan Satu atau dua ekor Bukan berjumlah banyak Tapi Yesus Memberikan perintah Bertolaklah ke tempat yang dalam Artinya Jika engkau mau mendapatkan Ikan yang besar Engkau harus bertolak Ke Tempat yang dalam Lebih jauh dari Pantai Kau bertolak Dan Menuju ke tempat yang dalam Di mana Tempat ikan-ikan itu Berkumpul Dan tebarkanlah jalanmu Untuk menangkap Ikan Saudaraku yang dikasih Tuhan Apa responsimu Terhadap perintah Yesus Apa reaksi simu Terhadap Instruksi Yesus Yang notabene Semalam-malaman Dia sudah bekerja Keras Menebarkan jalan Tapi tidak menangkap Apa-apa Simon menjawab Guru Saudara Memanggil Yesus Sebagai Guru Suhu Yang Rabi Artinya apa Simon Merasa bahwa Dia tahu bahwa Orang yang berkata Ini adalah orang Yang lebih berpengalaman Orang yang Lebih tahu Sehingga punya Keyakinan Dia memberikan Berita bertolak Ke tempat yang Dalam Dan tebak Kanlah Jalanmu Untuk menangkap Ikan Guru Telah Sepanjang malam Kami bekerja Keras Sepanjang malam Kami bekerja Keras Artinya Apa Ada banyak Orang juga Sudah Sepanjang Hari Sepanjang Minggu Sepanjang Bulan Sepanjang Tahun Bekerja Keras Untuk dapat Menginginkan Hasil Yang maksimal Untuk dapat Penghasilan Yang besar Yang memuaskan Untuk bisa mencukupi Kebutuhan hidup Dan keluarganya Tapi Banyakkan Seperti yang Dialami oleh Simon Tetapi Karena Ekel Menyuruhnya Aku Akan Menebarkan Jalan Juga Sudara Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Dikatakan Tetapi Karena Bapak Yang suruh Ya Saya akan Menebarkan Jalan Lagi Artinya Dia sudah Berkali-kali Menebarkan Jalan Tidak ada Hasil Dia Mulai Lemes Mulai Putus Asa Tapi Ketika Yesus Berkata Tebarkanlah Jalamu Dia Mulai Angkat Jalanya Dan Menebarkan Jalanya Sudara Yang unik Dalam Kaliman Ini Adalah Yesus Menyuruh Dengan Tebarkanlah Jalan Untuk Menangkap Ikan Bukan Memiliki Makna Menebarkan Itu Meleparkan Jalanya Sekuat-kuatnya Dan Disitu Dalam Bahasa Inggris Dikatakan Ledon Ledon Itu Artinya Jatuhkanlah Jemplung No Jatuhkanlah Jalanya Kebawah Tidak Perlu Pakai Tenaga Tidak Perlu Pakai Teknik Hanya Suruh Menjatuhkan Jalanya Kebawah Yesus Mengenai Kalimat Ledon Kalau Saudara Berpikir Mana Mungkin Yang Ditebarkan Jarinya Aja Tidak Bisa Menangkap Sejumlah Ikan Ini Cuma Dijatuhkan Begitu Saja Bisa Menangkap Ikan Mana Mungkin Ikan Bisa Tertangkap Tapi Petrus Menyambut Dengan Respon Yang Benar Ketika Yesus Ketika Bapak Yang Suruh Ketika Yesus Yang Suruh Dia Melakukannya Lagi Mengambil Jalanya Dan Menjatuhkannya Kebawah Menjatuhkannya Ke Dalam Saudara Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Disebut Dengan Smart Work Bekerja Cerdas Bekerja Cerdas Bukan Berarti Saudara Yang Ada Di Dunia Marketing Saja Saudaraku Saudaraku Itu Butuh Bekerja Keras Secedas Cerdas Engkau Bekerja Engkau Tetap Harus Bekerja Keras Tapi Sement Antinya Bekerja Cerdas Allah Yesus Saudara Tidak Mengeluarkan Energi Saudara Tidak Mengeluarkan Teknik Saudara Tidak Mengeluarkan Kepandian Saudara Saudara Yang Saudara Butuhkan Hanya Sebuah Ketahanan Melakukan Berita Itu Ketika Bapak Suruh Aku Akan Menjatuhkan Jalaku Ke bawah Dan Ikan Yang Tadinya Tidak Ada Ketika Yesus Suruh Ikan Itu Yang Mendatangi Jalan Simon Apa Yang Dapat Oleh Simon Dan Setelah Mereka Melakukannya Menjatuhkan Jalanya Ke bawah Mereka Menangkap Sejumlah Besar Ikan Sehingga Jalan Mereka Mulai Koyak Bayangkan Saudara Sebuah Ketaatan Menghasilkan Hasil Yang Maksimal Sejumlah Besar Dikatakan Bahwa Jaringnya Hampir Tidak Muak Jaringnya Dikatakan Hampir Mulai Koyak Saudaraku Bisa Bayangkan Saudara Hasil Yang Didapat Dalam Sebuah Jalan Kalau Sampai Koyak Itu Artinya Ikan Yang Ditangkap Besar Dan Berat Dan Banyak Bahan Daripada Jalan Itu Adalah Senar Yang Kuat Rami Yang Kuat Tidak Mungkin Se Begitunya Akan Koyak Putus Benangnya Tapi Ketika Sebuah Berintah Dari Yesus Ditangkapi Dengan Serius Maka Yang Terjadi Adalah Ikan Itu Diperintahkan Untuk Mendatangi Jalan Simu Dan Bagaimana Dengan Saudara Hari Ini Jika Engkau Punya Respon Yang Benar Terhadap Firman Tuhan Hari Ini Jika Kau Punya Respon Yang Berat Tangkapan Yang Benar Terhadap Firman Pesan Daripada Allah Hari Ini Apa Yang Kau Kerjakan Seolah Mustahil Tapi Jika Engkau Berkata Seperti Simon Karena Bapak Yang Suh Karena Yesus Yang Suh Aku Akan Mengerjakannya Juga Maka Ikan Itu Akan Diperintahkan Mendatang Hidup Saudara Berkata Itu Akan Diperintahkan Mendatang Hidup Saudara Hasil Yang Maksimal Itu Akan Diperintahkan Mendatangi Hidup Saudara Dan Pekerjaan Sudah Mungkin Saudara Akan Tertawa Mungkin Saudara Akan Melecekkan Mana Mungkin Mana Mungkin Itu Bisa Terjadi Sekarang Faktanya Dan Buktinya Seberapa Besar Kekuatan Seberapa Besar Usahamu Seberapa Keras Engkau Bekerja Dan Hasilnya Bisa Engkau Takkan Engkau Hukum Dan Itu Dibutuhkan Kerja Keras Untuk Menghasilkan Hasil Yang Besar Tangkapan Yang Besar Suraku Yang Dikasih Tuhan Tirulah Simon Yang Bekerja Cerdas Ketika Mendengar Perintah Yesus Bapak Guru Jawab Simon Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Namun Tidak Menangkap Apa-apa Tetapi Karena Bapak Suruh Baiklah Baiklah Kata Baiklah Itu Artinya Saya Bersedia Saya Menyerah Saya Duduk Untulitas Terhadap Berintah Saya Akan Mendebarkan Jala Lagi Ada Harapan Ada Suka Cita Ketika Anda Berjumpa Dan Menggandek Yesus Maka Terjambung Akan Jadi Menyenangkan Dan Ada Hasil Yang Memuaskan Sekali Lagi Saudara Saya Memberitah Saudara Jika Engkau Punya Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Ibaratnya Sebesar Biji Sesawi Saja Bisa Tunduh Sebesar Itu Maka Dikatakan Ketika Ketika Anda Menggandek Tuhan Yesus Dalam Setiap Pekerjaan Muka Kerja Muka Akan Menjadi Menyenangkan Dan Ringan Penuh Dengan Suka Cita Dan Saudara Akan Menikmati Hasil Yang Memuaskan Praktekan Kerja Kerja Dan Kerja Yang Menyenangkan Saudara Engkau Tidak Akan Menjadi Beban Ketika Engkau Bekerja Engkau Akan Merasa Senang Ketika Engkau Bekerja Karena Bekerja Akan Menjadi Hobimu Bekerja Itu Akan Menjadi Kesuka Aku Karena Engkau Bekerja Bersama Dengan Tuhan Seperti Hanya Ayat Engkau Menyertai Aku Perluas Daerahku Dan Sertailah Hidupku Saudara Aku Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Sudah Diberkati Oleh Tuhan Ayat Yang Ketujuh Dia Kata Kata Demikian Lalu Mereka Memberi Isyarat Kepada Teman Temannya Di Perahu Yang Lain Saudara Aku Yesus Punya Tujuan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Allah Itu Menikmati Hidup Sejahtera Dan Bahagia Tapi Punya Satu Misi Bahwa Hidup Yang Sejahtera Dan Bahagia Itu Ditularkan Kepada Orang Lain Diberitakan Kepada Disaksikan Kepada Orang Lain Artinya Hidupmu Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dalam Setiap Sisi Kehidupan Baik Yang Sisi Seorang Bos Akan Bukuh Seorang Karyawan Seorang Majikan Akan Bukuh Seorang Bawahan Saudara Jika Seorang Yang Miming Sukses Dia Harus Mensukses Kan Anak Buah Mungkin Ini Hal Yang Sulit Anda Terima Kenapa Untuk Apa Memberi Kebaikan Untuk Apa Memberi Keberhasilan Kepada Anak Buah Saya Mengingatkan Saudara Keberhasilan Ditentukan Oleh Karena Keberhasilan Anak Buah Jika Engkau Memiliki Anak Buah Tidak Layak Kerja Maka Engkau Tidak Akan Dapat Menghasilkan Keuntungan Keuntungan Yang Besar Yang Ada Justru Kerugian Kerugian Yang Besar Karena Engkau Membayar Orang Yang Tidak Tepat Tidak Bisa Bekerja Jika Kau Mau Berhasil Kondisikan Anak Buah Menikmati Hidup Yang Sejahtera Dan Bahagia Jika Anak Buah Bahagia Bawah Bahagia Aku Lebih Berbahagia Butuh Bantuan Orang Lain Untuk Menangkap Sejumlah Ikan Yang Besar Dan Mereka Itu Datang Lalu Mereka Bersama Sama Mengisi Kedua Perahu Itu Gak Bisa Bayangkan Satu Jalan Memenuhi Dua Perahu Pun Itu Hampir Tenggelam Bayangkan Kalau Yesus Yang Memberikan Berita Hasilnya Luar Biasa Lalu Mereka Bersama Sama Mengisi Kedua Perahu Itu Dengan Ikan Hingga Hampir Tenggelam Hampir Tenggelam Satu Jalan Ketika Yesus Yang Memberikan Berita Akan Menghasilkan Dikatakan Dua Perahu Dipenuhi Dengan Ikan Dan Hampir Tenggelam Artinya Hasilnya Sangat Memuaskan Ayat Ayat Ini Respon Simon Ketika Simon Petrus Melihat Hal Itu Ia pun Tersyukur Di Tepat Yesus Dan Berkata Tersyukur Di Tepat Yesus Sudara Bu Orang Yang Diberkati Seperti Simon Ketika Hidupnya Diberkati Keluarganya Diberkati Pekerjaannya Diberkati Yang Dilakukan Orang Seperti Simon Adalah Yang Tersyukur Di Atapan Yesus Bukan Malah Melarikan Diri Daripada Hadiran Tuhan Berapa Banyak Orang Yang Meminta Berkat Hidupnya Diberkati Pekerjaannya Diberkati Oleh Tuhan Ketika Pekerjaannya Hidupnya Diberkati Oleh Tuhan Dia Justru Malah Menjauh Dari Tuhan Jauh Dari Rumah Ibadah Pelajaran Penting Dari Kehidupan Simon Tuhan Pergilah Daripadaku Karena Aku Ini Seorang Berdosa Tandinya Dia orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Dia Mengandalkan Kepandainya Dia Mengandalkan Kepintaranya Dia Mengandalkan Kepi 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 Ya Gitulah Susah Kali Ngomong Itu Pia Kepia Kepia Wainya Nah Itu Maksudnya Sudara Ternyata Ngomong Satu Kata Sudik Sudara Simon Yang Tadinya Mengandalkan Keahlianya Sebagai Seorang Melayang Ketika Berjumpa Dengan Sebuah Kegagalan Dia Sudah Melayang Putus Asa Tapi Ketika Berjumpa Dengan Yesus Simon Mengalami Titik Balik Tuhan Pergilah Daripadaku Karena Aku Ini Seorang Berdosa Artinya Simon Sadar Tuhan Aku Sebenarnya Tidak Layang Engkau Berkati Tuhan Aku Sebenarnya Tidak Layang Mendapatkan Hal Ini Tapi Karena Engkau Bersedia Memberkati Hidupku Maka Aku Menerima Itulah Namanya Alhukrah Cuma Cuma Diberikan Kepada Simon Tanpa Harus Bekerja Keras Walaupun Dia Sudah Bekerja Keras Banting Tulang Banting Jalan Kemana Kemana Saudaraku Tapi Ketika Yesus Berkata Jatuhkan Lajalah Simon Melakukan Dengan Segera Jatuhkan Lajalah Tanpa Berpikir Panjang Dan Tuhan Memberkati Pekerjaan Simon Simon Sandar Siapa dirinya Kepandean Kepintaran Dan Keahlian Tanpa Tuhan Itu Sama Dengan Nothing Sekali lagi Saudaraku Kepandean Kepintaran Dan Keahlian Tanpa Tuhan Dalam Kehidupan Seseorang Itu Sama Dengan Nothing Nol Tidak Tidak Ada Apa Apanya Ganteng Tuhan Dalam Hidup Saudara Andalkan Tuhan Dalam Pekerjaan Saudara Anda Bisa Berhasil Anda Masih Butuh Orang Lain Anda Kalau Sekarang Ini Mau Makan Ikan Laut Saudara Tidak Perlu Harus Menjala Sendiri Kelaut Jika Saudara Ingin Makan Udang Yang Dikoreng Saudara Tidak Perlu Menjari Mencari Udang Kekali Sendiri Tapi Saudara Butuh Orang Lain Yang Mencarikannya Dan Saudara Tinggal Membayar Dan Menikmatinya Pilihan Ada Di Tangan Saudara Saudara Mau Menjadi Orang Yang Mencari Makananmu Di Tempatnya Atau Saudara Akan Menikmati Makanan Yang Kau Ininkan Yang Datang Ketempat Saudara Pilihan Ada Di Tangan Saudara Kepandian Kepintaran Dan Kealian Tanpa Tuhan Itu Sama Dengan Nanti Hidup Berbagi Dan Membutuhkan Orang Lahan Jangan Lupa Saudara Butuh Tuhan Dalam Kehidupan Saudara Saudara Kuih Yang Dikasih Tuhan Jika Hari Ini Engkau Memilih Memilih Untuk Datang Kepada Tuhan Maka Hidupmu Akan Menjadi Bahagia Dan Aman Saudara Kuih Yang Dikasih Tuhan Jika Engkau Hari Ini Menentukan Pilihan Bahwa Tanpa Tuhan Hidupmu Bukanlah Apa-apa Tanpa Tuhan Hidupmu Tidak Ada Apa-apa Sudara Tuhan Engkau Nol Nate Ayat Ayat Kesembilan Hidup Semang Ia Ayat Yang Kesembilan Semang Ia Dan Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Takjub Karena Banyaknya Ikan Yang Mereka Tangkap Kehidupan Kehidupan Orang Percaya Yang Datang Yang Disertai Tuhan Akan Membuat Takjub Orang Orang Sudara Akan Membuat Orang Terheran Akan Membuat Orang Itu Menjadi Bertanya Tanya Ada Apa Yang Terjadi Dengan Kehidupan Orang Percaya Sudara Sebab Ia Dan Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Takjub Oleh Karena Banyaknya Ikan Yang Mereka Takut Ayah Kesemuluh Demikian Juga Yakubus Dan Yohans Anak-anak Sepetius Yang Menjadi Teman Simon Kata Yesus Kepada Simon Jangan Takut Jangan Takut Mulai Dari Sekarang Engkau Akan Menjadi Penjala Manusia Mulai Dari Sekarang Aku Akan Menjadi Penjala Manusia Apa Maksudnya Akan Hal ini Tujuan Yesus Menemui Simon Menjemput Simon Memanggil Simon Menjadi Muridnya Adalah Memberkati Simon Kesat Alat Kesaksian Hidupnya Untuk Hurman Dan Kemuliaan Tuhan Penjala Manusia Artinya Menyampaikan Pesan Dari Allah Bahwa Allah Mengasih Ada Banyak Orang Yang Kita Jumpai Ketika Tuhan Memberkati Hidup Kita Dan Banyak Orang Takjub Dan Bukan Hanya Takjub Tapi Ada Banyak Orang Yang Menikmati Berkat Yang Daripada Kita Yang Berulih Daripada Tuhan Penjala Manusia Penyampaian Perintah Firman Tuhan Dan Hidup Sudara Pasti Akan Menyenangkan Tidak Akan Terikat Dan Dikejar Kejar Mulai Waktu Karena Hidup Sudara Menikmati Dan Menjalani Hidup Untuk Kepentingan Tuhan Dalam Setiap Saat Setiap Waktu Ayat Yang Ke Sebelas Dan Sesudah Mereka Membel Menghela Perahu Perahunya Ke Darat Mereka Pun Meninggalkan Segala Sesuatu Simon Bersama Sudara Sudaranya Yang Lain Ketika Berjumpa Dengan Yesus Ketika Melihat Tangan Yang Ajaib Perintah Daripada Yesus Punya Respon Yang Luar Biasa Mereka Pun Meninggalkan Segala Sesuatu Apakah Dengan Kata Lain Hari Ini Ketika Kau Percaya Kepada Tuhan Yesus Harus Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Kau Punya Harus Meninggalkan Pekerjaan Kamu Harus Meninggalkan Rumah Kamu Beda Konteks Sudara Dengan Caman Pada Waktu Yesus Memanggil Simu Meninggalkan Segala Sesuatu Itu Artinya Adalah Engkau Merasa Bahwa Apa Yang Kau Miliki Hari Ini Adalah Punya Tuhan Dan Yang Engkau Miliki Hari Ini Adalah Hak Pakai Bukan Hak Milik Jika Engkau Hanya Merasa Bahwa Yang Engkau Nikmati Hari Ini Adalah Hak Pakai Engkau Tidak Punya Kewajiban Untuk Memberikan Garansi Yang Punya Garansi Adalah Saya Pemilik Sudara Jadi Sudara Apa Yang Kau Punya Harta Muka Kekayaan Muka Itu Hanya Hak Pakai Yang Punya Hak Milik Adalah Tuhan Jika Yang Punya Tuhan Maka Tuhan Yang Punya Pekerjaan Untuk Memberkati Pekerjaan Memberkati Kekayaan Harta Bendamu Sehingga Kau Dapat Menikmatinya Dengan Sukajinan Kalau Dengan Begitu Apakah Juga Keluargamu Itu Adalah Milikmu Keluargamu Adalah Bukan Milikmu Keluargamu Adalah Milik Tuhan Suamimukah Istrimukah Anakmukah Orangtua Muka Itu Adalah Milik Tuhan Bukan Milikmu Ketika Engkau Mengikut Yesus Dikatakan Engkau Meninggalkan Sesuatu Artinya Apapun Yang Engkau Miliki Yang Engkau Punya Hari Ini Kembalikan Pada Hormat Dan Kemuliaan Nama Tuhan Lalu Mengikut Yesus Jadi Mengikut Yesus Itu Totalitas Totalitas Bukan Masalah 10% Bukan Masalah Berbuluan Yang Cuma 10% Tapi Totalitas 100% Mengikut Yesus Hidupmu Dari Ujung Sampai Ujung Kaki Artinya Termasuk Yang Kau Pakai Baju Muka Pakaian Muka Celana Muka Dompel Muka Perhiasan Muka Itu adalah Miliknya Tuhan Jika Semua Kamu Selahkan Kepada Tuhan Bukan Berarti Kalau Semuanya Kepada Tuhan Aku Punya Apa Itu Sebenarnya Hakku Engkau Berhak Menikmatinya Tapi Engkau Jangan Teringkat Oleh Karena Hak Kekaya Engkau Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Mereka Pun Meninggalkan Segala Suatu Lalu Mengikut Yesus Mengikut Yesus Totalitas Di hari Hari Dibutuhkan Totalitas Dalam Mengikut Tuhan Totalitas Dalam Bekerja Untuk Hormat Kemuliaan Tuhan Totalitas Dalam Membangun Rumah Tangga Totalitas Karena Mengikut Tuhan Totalitas Dalam Bekerja Karena Totalitas Untuk Penyembahan Kepada Tuhan Bandingkan Dengan Roma 12 Ayat Yang Kesatu Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Bukan Persembahan Yang Mati Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Artinya Totalitas Seutuhnya Hidupmu Dan Apa Yang Kau Miliki Untuk Hormat Dan Kemuliaan Nama Tuhan Ingat Baik-baik Sudara Pada Bagian Yang Terakhir Saya Mau Mengajak Sudara Untuk Membaca Lukas Pasal 18 Ayat Yang Ke 29 Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Yang Karena Kerajaan Allah Karena Mengikut Yesus Karena Harus Menjawabkan Sebagai Suatu Kesaksian Meninggalkan Rumahnya Saya Sudah Sampai Meninggalkan Rumah Istrinya Kalau Begitu Meninggalkan Istrinya Kalau Begitu Istrinya Ditelantarkan Bukan Begitu Sudara Sudara Harus bertanggung Dengan Pilihan Sudara Ajak Istrimu Untuk Melayani Tuhan Ajak Istrimu Untuk Mengikut Tuhan Sesungguhnya Setiap Orang Yang Karena Kerajaan Allah Meninggalkan Rumahnya Istrinya Atau Sudaranya Orang Tuanya Atau Anak Anaknya Ayatnya Ketikapun Akan Menerima Kembali Lipat Ganda Akan Menerima Kembali Lipat Ganda Pada Masa Ini Sudaraku Saya Meninggalkan Rumah Meninggalkan Orang Tua Ketika Mengikut Tuhan Saya Masih Dapat Tinggal Dalam Sebuah Rumah Ketika Saya Meninggalkan Orang Tua Saya Masih Punya Banyak Orang Tua Dimana Saya Ada Ketika Saya Meninggalkan Saudara Saya Dimana Di kampung Halaman Ketika Saya Mengikut Tuhan Saya Menemukan Saudara Dimana Saya Mengikut Tuhan Dan pada Jaman yang Akan Datang Ia Akan Menerima Hidup Yang Gekal Jangan lupa Hidup Yang Gekal Lebih Penting Daripada Hidup Yang Sementara Di Dunia Ini Ingat Apa Yang Anda Tabur Itu Yang Akan Kembali Kepada Sekali Lagi Ingatlah Baik Apa Yang Anda Tabur Itu Yang Akan Kembali Kepada Tuhan Taburlah Kebaikan Ketika Ketika Kau Mengimu Tuhan Engkau Akan Menerima Kebaikan Dalam Hidup Jika Orang Lain Menerima Kebaikan Saudara Orang Lain Merasa Bahagia Dan Saudara Akan Lebih Bahagia Menikmati Hidup Saudara Dalam Kebaikan Tuhan Dalam Kedua Saudaraku Yang Dikansi Tuhan Ibu Bapak Yang Juga Haruslah Mengasih Tuhan Pada Hari ini Saya Berdoa Tuh Saudara Mungkin Saudara Hari ini Sudah Merasa Ritum Untuk Beribadah Di rumah Tuhan Tapi Hari ini Kita Belum Mengadakan Ibadah Offline Di Rumah Tuhan Tapi Kasih Tuhan Tetap Akan Menyertai Sudara Saudara Yang Bergumul Dalam Pekerjaan Kuh Hari ini Saya Berdoa Untuk Pekerjaan Saudara Dan Hidup Saudara Dalam Berkat Nama Yesus Diberkatilah Hidup Kuh Diberkatilah Pekerjaan Apa yang Kau Bikinkan Hari ini Apa yang Kau Bikinkan Hari ini Secara Manusia Mustahil Menghasilkan Keuntungan Tapi Secara Di dalam Tuhan Yesus Ketika Yesus Memberikan Perintah Jatuh Karena Jalan Itu Kebawah Maka Sejumlah Ikan Besar Akan Engkau Tangkap Dalam Berkat Nama Yesus Keuntungan Keuntungan Dan Keuntungan Akan Menjadi Bagian Saudara Engkau Akan Menikmati Hasil Jari Lelah Pekerjaan Tidak Akan Berhasil Sia Sia Engkau Akan Menikmati Hal Yang Terbaik Dalam Setiap Jari Lelah Dalam Berkat Nama Yesus Kau Yang Hari Sedang Dalam Lemah Tuh Dan Sakit Dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Berkat Kesembuhan Itu Akan Menjadi Bagian Dalam Nama Yesus Engkau Dibuat Sehat Dibuat Kuat Dibuat Tuhan Mengalami Sukacita Sehingga Hidupmu Dapat Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Yang Sambar Gul Cari Pekerjaan Mencari Sekolah Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Tahu Yang Terbaik Dalam Hidup Dan Engkau Yang Hari Ini Bergumul Dalam Rumah Tidak Berkumul Dengan Suamimu Berkumul Dengan Istrimu Berkumul Dengan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Tuhan Tahu Kapasitas Dan Pastikan Kau Percaya Bahwa Tuhan Turun Bekerja Untuk Mendatakan Kebaikan Dalam Rumah Tanggamu Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Hidupu Diberkati Keluarga Diberkati Rumah Tanggamu Dalam Nama Yesus Diberkati Pasangamu Diberkati Suamimu Diberkati Istrimu Diberkati Anak Anak Dalam Nama Yesus Diberkati Seisi Rumah Berkat Tuhan Diberkati Mendatangi Hidupu Ketika Kau Punya Respon Ya Guru Aku Mau Melakukan Apa Yang Engkau Beritakan Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Mendatangi Hidupu Dalam Nama Yesus Diberkati Pekerjaan Diberkati Warungmu Diberkati Tokomu Diberkati Usahamu Diberkati Perusaha Dimana Kau Pekerjaan Tertolong Apa Yang Tidak Mungkin Ditolong Dalam Nama Yesus Jika Kau Percaya Hari Ini Hari Baik Menjadi Kenyata Dalam Berkat Nama Yesus Seorang Yang Percaya Katakan Amin 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 Haleluya Tidak 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 Terima kasih.